4 orang yang merupakan kerabat dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Bandung Rabu 19 Juni 2024 adapun pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri dugaan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan ini 4 orang tersebut adalah Kosim, ayah dari terpidana Eko Rahmadani Muram, ayah dari Eka Sandi Hasanah, ayah dari Hadisaputra dan Madlana, kakak dari terpidana Jaya mereka didampingi oleh sekitar 30 kuasa hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi Ruli Panggabean, selaku koordinator kuasa hukum mengaku pemeriksaan 4 kerabat terpidana ini terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan namun menurut Ruli belum diketahui pihak mana yang diduga melakukan perintangan penyidikan Ruli juga mengungkapkan pihaknya dan kerabat belum dapat menemui para terpidana yang kini ditahan di rutan Kebonwaru dan Lapas Bancoi di Bandung lantaran belum mendapat izin dari Polda Jabar karena masih dalam tahap penyidikan undangan yang kami terima adalah penyelidikan pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan materinya kami tidak tahu jadi hari ini kami hanya mendampingi saja biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya dalam kesaksian terdahulu atas nama Teguh dan Udin juga sama judulnya adalah undangan klarifikasi tentang pasal 221 perintangan penyidikan kita tidak tahu siapa yang disasar di sini sementara itu tim kuasa hukum Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki pada Rabu 19 Juni melaporkan Ibtu Rudiana ke Bdif Propampori ayah Rizki itu diduga merekayasa penanganan peristiwa pembunuhan korban pada 2016 tersebut yang kita laporkan membuat laporan palsu itu karena pelapor atau polisi pertama sebelum dilakukannya otopsi dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau kesesahatan benda tajam sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun bisum awal nah sehingga inilah yang kita melihat kaitan dari dicabutnya laporan BAP-BAP Liga Akbar dan beberapa orang lainnya yang menyatakan bahwa mereka diarahkan untuk membuat BAP yang memberatkan nah termasuk nanti akan kita laporkan semua termasuk ketua RT yang anaknya selamat kemudian dia membantah kesaksian bahwa mereka itu ada di situ adapun peristiwa ini berlangsung pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam awalnya polisi menduga kedua pelajar berusia 16 tahun itu merupakan korban kecelakaan tunggal namun sepeda motor korban tidak mengalami kerusakan parah saat itu Rudiana, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota saat itu lalu melaporkan kejanggalan tersebut dari penyelidikan polisi akhirnya memastikan keduanya korban pembunuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!